di sini saya ingin membahas tentang ramainya isu sekarang terkait Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun salah satu orang yang bersuara juga di media sosial terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang ini adalah Mas Elmi gimana melihat pesantren ini dan kontroversi yang sekarang ini terjadi rame ini Pertama adalah harus kita camkan baik-baik bahwa Ma'at Zaitun atau pesantren Zaitun adalah institusi pendidikan yang bahkan sekarang bisa disebut terbesar di Asia Tenggara Kalaulah Anda umat Islam maka mestinya Anda bangga ada sebuah institusi pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam Nilai-nilai kebaikan yang tujuannya lulusan dari sana menjadi anak bangsa yang baik yang ini adalah terbesar di Asia Tenggara Bersama pesantren-pesantren besar lainnya Gontor, Tebu Irem, Darun Naja, banyaklah pesantren yang lainnya Bersama pesantren-pesantren yang juga membawa misi agama lain Ya Krista, Ya Katolik, Ya Buda Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini Kan gitu kira-kira Sekarang kalaulah dia menjadi institusi terbesar pendidikan Kemudian orang meributkannya Kan perlu kita bertanya Ada apa ini? Boleh dong kalau saya kemudian membangun kecurigaan Jangan-jangan memang ada orang-orang tertentu di luar sana yang ingin Mengincat Merebut pesantren ini dengan mudah dan murah Mudah apa caranya? Murah Biayai saja lah demonstran Ya 10.000, 20.000 berapa sih? Panjik Gumilang kemudian ditangkap gitu kan Lalu diambil alih Kan konyol Ini wajar dong kalau saya punya kecurigaan seperti itu Kalau kecurigaan Mas Helmi seperti itu Itu ngelihatnya dari mana itu? Oke, pertama yang melihatnya begini Panjik Gumilang jelas dalam statement-statement beliau Di dalam video yang disebut sebagai sesat Tidak ada tuh jejak-jejak sesatnya Secer mati betul Bahkan beliau nasionalis Misalnya, ini yang disalahpahami di publik ya Pemirsa dimana pun ada berada Mari kita jujur Panjik Gumilang hanya mengatakan bahwa Tujuan berhaji itu bukan wafat di Tanah Suci Baik Mekah maupun Madinah Tapi hendaknya ya Dan karena itu kalau kita berhaji Jangan berniat mati Meninggal di sana Tapi raihlah sebanyak mungkin kebaikan di sana Pulang ke Tanah Air Lalu kalau bisa mati di sini Sekarang saya mau tanya Tendong Nasionalis nggak? Adik Gumilang Cinta Tanah Air nggak? Bukan hanya nasionalis Dia patriotis sebetulnya Kalau dia sudah menyatakan patriotisme dengan sangat gamblang kayak begini Kok bisa ya Ditapsirkan lain Seolah-olah bahwa ternyata Berhaji itu nggak perlu di Tanah Suci Nggak perlu di Mekah Cukup di Indera Mayu Kapan dia bilang begitu? Nggak ada Itu kan tapsir orang Tapsir orang ini kemudian entah berlabel akademisi Berlabel ulama Berlabel apapun namanya Tersebar di media sosial Orang kemudian yang tidak paham fikir banyak-banyak Yang tidak banyak baca buku tentang Islam Tapi dia Muslim Segera kemudian terprovokasi primordialismenya Wah kalau kita sesat Dia sudah mengganggu agama saya Ya iyalah dia merasa terganggu agamanya Kalau benar Panjik Gumilang itu mengatakan Haji cukup di Indera Mayu Kan berhaji di Indera Mayu, di Indonesia Bukan kata Panjik Gumilang Tapi kata tapsir Oke Tiba-tiba orang bilang Dengan tapsir yang sudah beredar Panjik Gumilang sesat Bahaya loh orang Kalau sudah menduduk sesat Pertama gak mungkin deh Siapa diantara kita ini Ya Tendong Saya Atau siapapun Pemilisan dimanapun anda berada Kok berani ya bilang orang lain sesat Saya sendiri Kalau saya bilang Tendong sesat Dengan pikiran Tendong nih Ya kan Kan saya introspeksi diri Saya ini siapa Saya ini orang suci bukan Saya ini pasti masuk sorga enggak Saya beri contoh kasus yang menarik begini Pak Milisa dimanapun anda berada Suatu ketika Ada orang dituduh berzina Di era Nabi Isa alaih salam Atau Kristus Yesus Kristus Kan gitu ya Kemudian Karena Yesus Karena Nabi Isa Mengajarkan Bahwa orang yang berzina Harus dirajam Dilapor Oke Tentu saja Dimanapun Nabi Mau Nabi Muhammad Salam Mau Nabi Isa Mau Nabi yang lain Yang menerapkan Nabi Musa Yang berkenajam Enggak inginlah Rajam itu dilaksanakan Karena itu Allah sengaja Membuat institusi Hanya harus ada Empat saksi nih Oke Kalau Kalau kalian bisa melihat Membuktikan Dia berzina Ini penting nih Saya sampaikan kalimat ini Bahwa terjadi penetrasi Penis ke dalam vagina Ini bukan jorok Tapi hadis Rasulullah Seperti hanya timba Ember Masuk ke dalam sumur Baru boleh kalian Katakan dia berzina Itu pun Kalau empat orang Di antara kalian Kalau satu orang Empat kali bersaksi Kan gitu kira-kira Berat betul Karena itu Di zaman Nabi Isa Nabi Isa kemudian Rada enggan Sebetulnya Kalau kita baca tekstinya Untuk melakukan rajam Karena mungkin Bukti-bukti kurang kuat Tapi tuntutan sangat kuat Karena itu Nabi Isa kumpulkan semuanya Silahkan ambil batu Ya kan Silahkan Siapa yang paling suci Di antara kalian Silahkan menipuk pertama Apa yang terjadi Gak ada Gak ada tuh Pelan-pelan Turun-turun Turun-turun Lama-lama jatuhin batunya Kan selama turun tangan begini Kan tangannya turun Lalu jatuh batu Kan di introspeksi diri Sangat mungkin semalam Saya berzina Sangat mungkin Saya semalam merampok Semalam Kita gak ada yang suci Dari dosa-dosa Siapa kita Tiba-tiba kita katakan Orang lain tersesat Untuk menyatakan Sesat itu Betul dalam ayat Al-Quran Ghairil makdubi alaihim Walad dalim Kita jangan sampai Menjadi orang Yang Allah marah kepada kita Dan kita sesat Nah Allah hanya memberikan Sebuah informasi Kalian jangan jadi Orang tersesat Kemudian Kita bertapsir Apa dia yang tersesat Oh kalau kita melakukan Dosa-dosa Ya dengan sengaja Oke sesat Tapi apakah benar Tapsiris kita Kan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Apakah kalau Seseorang misalnya Saya milih Islam Kemudian orang lain Memilih Kristen Memilih Katolik Lalu mereka tersesat Kan gak ada Nanti pengadilannya Dalam surat Dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah jelas Mengatakan bahwa Nanti Orang yang beragama-agama itu Nafsi lubayin ahum Yifas silubayin ahum Allah akan Memerinci Oh ini yang Kristen Ini yang Buddha Ini yang Tapi yang sosorga neraka Gak disebutkan Biarkan Allah saja Yang nanti Menjadi hakim Hak Allah Di dunia ini Kita jangan main Asal sesat Sesat saja Nah Orang biasa saja Dalam tanda kutip Mengatakan sesat berbahaya Apalagi dia berlabel ulama Dan kemudian Bergerak di institusi Organisasi Besar Namanya Majis Ulama Indonesia Memang secara Formal Institusional Tidak ada pernyataan begitu Tapi orang per orang Ini kan berbicara Kan gak bisa Saya atas nama pribadi Gak bisa Masa kan bilang You MUI Karena itu Orang-orang yang kebetulan Diberikan anugerah Oleh Allah SWT Untuk duduk Di lembaga yang tinggi Yang terhormat ini Mari hormati diri Mereka sendiri Dengan cara apa Secara elegan Hanya menyatakan pendapat Kalau di forum resmi Misalnya Jumpa Pes Tertulis Pernyataan resmi Kalau mau disebut fatwa Sebutlah fatwa Bukan di twitter Bukan di facebook Semalam kan saya tanya Kepada Kiai Yahudi Hori dan Apis Anda Kalau bisa Jangan dong Pake Gunakan mesos itu Ya tapi kan pertanyaan di mesos Pertanyaan di mesos itu Saya gak mampu jawab Karena waktu saya terbatas Ya kan Ya mesos tampung Panggil orang itu Sebagai bentuk aspirasi Betul Tapi gak langsung dijawab Jawab Karena yang baca Kan juga yang gak bertanya Tapi kan menjadi Menggelinding ini Apalagi kalau ditanya Misalnya Saya gak tau apa-apa tanyaannya Sesat gak sih Oh iya tuh Indikator Sebelum Pak Ada indikator Indikator Indikatornya Iya Indikator itu harus diuji Dimana Di pengadilan Jadi memang Pemirsa dimanapun Anda berada Mari kita kembali Pada hitah kita Untuk hidup berbahasa Dan bernegara dengan baik Kita sudah bersepakat Bahwa Saya bacakan Supaya saya juga Tidak ngawur Saya ingatkan kembali Bahwa Tata urutan Peraturan Penelenggaraan Republik Indonesia Satu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Yang kedua Ketetapan Majlis MPR Berarti wakil rakyat Kumpul semua Itu luar biasa Rakyat berkumpul Lewat perwakilan Yang ketiga Undang-Undang Peredak mereka Yang keempat Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Kalau ternyata Undang-undang itu buntu Dijalankan Dan sebagainya Lima Baru peraturan pemerintah Yang keenam Keputusan Presiden Keputusan Presiden Ini nomor enam Ya Nomor tujuh Baru peraturan daerah Gak ada fatwa disitu MUI Fatwa Walubi Fatwa BGI Gak ada Fatwa Ormas Gak ada Jadi fatwa itu Belakangan dong Mestinya Kapan Dia setara Dengan kesaksian ahli Para akademisi Dalam pengadilan Oke ya Pengadilan Dibuka Harus begitu dulu Sesuai nung-undang Oh Maji Hakim Butuh Kesaksian ahli Panggil Masukan Boleh dari UIN Jakarta Boleh dari UI Boleh dari MUI Boleh dari NU Setara Tapi sekedar Saksi ahli Boleh dipakai Boleh tidak Nah ini saya Makanya agak Ini Renong Agak Gusar dengan Gubernur Jawa Barat Itu Saya baca Itu kan Di twitternya Di twitter Dan di berita Terutama saya berita Betul Bahwa Dia baru mau bergerak Kalau sudah ada Keputusan MUI Saya bilang Astagfirullahaladzim Kan Gubernur ini Dia kan Eksekutif tertinggi Di daerah Zaitun kebetulan Di Jawa Barat Kan begitu kira-kira Masa Nunggu keputusan MUI dulu Kan mestinya Laporan itu masuk Kalau belah masuk Ke kantor gubernur Tampung Koordinasi Dia sebagai eksekutif Koordinasi dia dengan Judikatif Ya Dengan Pol dan Metro Jaya Tangani dia Kan begitu kira-kira Bahwa komisi bergerak Biarin aja dulu Bergerak dia Atur Sampai kepada masyarakat Keluhan Temuan Sudah kami Sudah kami Selidiki Sudah dapatkan Sudah saya laporin kepada Kapolda Sedang diturut suri Bahwa nanti Komisi MUI Mau berjalan Silahkan saja Siapa tahu kami Siapa tahu Kami butuhkan Masukan mereka Kalau enggak Ini adalah dasarnya KUHP Itu bernegara yang Baik Ini enggak Tunggu MUI dulu Acak kadul ini Negara lama-lama Teno Itu menurut saya Karena gini Dalam psikologi Komunikasi Kan tidak semua Komunikan itu Cerdas Bahkan kebanyakan Komunikator yang Cerdas Maka lahirlah Ilmu propaganda Ilmu Disinformasi Ilmu tentang Misinformasi Ilmu tentang Fake news Itu kan semua ilmu Sebetulnya Dari mana Dari ilmu komunikasi Karena kita sadari Betul bahwa Tidak semua komunikan Pinter dan cerdas Atau kapasitas yang sama Dengan kapasitas kita Maka mereka bisa menjadi Korban ini Sebetulnya Maka lahirlah teori Misalnya Teori jarum suntik Kan gitu ya Orang sekali disuntik Sudah langsung Obat bekerja Lalu Ya kalau morfin Ya Dia tertidur Kan gitu Kira-kira Sama Teorinya itu Dalam Meskipun teori ini Dibantah Tapi saya Nggak katakan Ada juga lah ya Ini berfungsi Sampaikan aja Subliminal messages Bahwa Zaitun sesat 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 Lambat lalu Orang percaya Sesat Kan kebohongan Kalau disampaikan Terus-menerus Bisa diyakini Kebetulan Itu kan teori juga Komunikasi Karena itu Tenong Demonstran yang Yang hadir disana Bisa jadi Mereka ini adalah Orang-orang yang betul Terpengaruh oleh Media sosial yang luar biasa Lalu segera Mengambil kesimpulan Bisa jadi Mereka lalu Cinta agama Kan gitu ya Agama saya harus Murni Kayakinan Ya bisa juga Bayaran Kan ya tahu Saya tidak nuduh Ini kan teori juga Kan Bahwa Salah bayaran Ya Kan sangat mungkin Tadi saya katakan Boleh karena cinta agama Boleh mereka juga Terprovokasi Propaganda Dan sebagainya Karena kita sadari Betul bahwa itu Komunikan Jumlahnya juta Itu bisa salah Mengambil kesimpulan Ayo dong Orang-orang yang sudah Diberikan kekuasaan Orang-orang subhanahu wa ta'ala Entah bentuknya apa Mau Menteri Mau presiden Mau penggurus MUI Gitu kan Pandai-pandai Menjaga amanah Ini maksud saya Dengan cara Mencerdaskan bangsa Nah itu kira-kira Pertama NII Kan Kepanjangannya adalah Negara Islam Indonesia Supaya tidak salah paham Saya ini Pancasila sejati Saya ini Bersyukur Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menghibahkan Pancasila Buat kita Ya Saya berterima kasih Selalu mendoakan Para founding fathers Yang mereka bersepakat Akhirnya Melahirkan Pancasila Ketimbang Menjadikan Indonesia Sebagai negara agama Saya bersyukur itu Tolong jangan salah paham Saya bersyukur Kita punya undang-undang Dan ini pembukaan dari saya Tolong ini menjadi dasar Omongan saya berikutnya Apa itu Maka ketika ada orang Ingin mendidikan Negara Islam Indonesia Saya mau tanya Sesat tidak Tidak Kan Islam Dia ingin negara Islam Sesat tidak Misalnya Para Orang-orang di Fatikan Itu ingin mendidikan Fatikan sebagai negara katolik Tidak Itu agama Agama kan benar Agama itu baik Kan gitu Itu dulu Sebab kalau misalnya Dikatakan Mendidikan NII Adalah sesat Dalam pengertian Sesat Di akhirat Nanti sana Ya orang Saudi itu Sesat semua Dia bikin kerajaan Islam Orang Iran itu Semuanya sesat Itu kan Republik Islam Iran Kan gitu ya Lalu kenapa Kalau memang tidak sesat Kita perbincangkan Oh karena Mereka hanya berbeda Paham dengan Berbeda kesepakatan Dengan kita Kita bersepakat Ini menjadikan Menjadikan Republik Indonesia Sebagai negara Pancasila Bukan negara agama Ya sudah Kalau perbedaannya Hanyalah perbedaan Ideologi Jangan bilang-bilang Sesat Dan ini menjadi Ranah hukum Sama sekali Jadi artinya itu Hanya sebagai Pelanggaran hukum Hukum Polisi masuk Kemudian Kemudian Ya polisi Lalu menangkap Adili di pengadilan Buka Betul tidak Dia ingin Dengan negara Islam Gitu kan Nah sekarang Saya tidak ingin Menjadi polisi Kan saya mengecam Orang yang sudah Memberikan justifikasi Dan sebagainya Sekarang Sekarang ini Saya tidak ingin Jadi polisi Tapi sedang Ingin berdiskusi Apa iya sih Panji Gumilang itu Ingin memberikan Negara Islam Dari mana Kemampuan kita Karena kita Tidak pernah bisa Menebak Isi hati yang terdalam Ya Dan karena kita Bukan tahu semuanya Maka kita hanya Bisa melihat Dari yang verbal Yang ternyatakan Dari mulut Misalnya tadi itu Ayo dong Kalau berhaji itu Jangan berandai-andai Jangan bermimpi Ingin mati di tanah suci Balik dong Bawa kebahagian Kebaikan di Mekah Dan Madinah Bawa pulang ke Indonesia Ini sudah banyak Yang rusak nih Siapa tahu Energi haji kalian Bagus Dan matilah di Indonesia Nasionalis Patriotis Iya kan Cinta betul dia Lalu kemarin Waktu dia Ternyata Gagal Bukan gagal Diundur waktunya Pertemuan antara Tim investigator Dengan dia di Bandung Dia Panji Gumila Kemudian mengundang Masuk aja ke Zaitun Kalau mau datang Lebih enak di sana Tapi pertemuan awal Apa gimana Oh pertemuannya Bagus Pancasila Lais Kata Kata Pancasila Ya sudah dong Kalau memang dia sudah Ngomong Pancasila Ya sudah Kenapa kita Perset cawe-cawe lagi Ada apa Saya malah bertanya Jangan-jangan Sebetulnya nih Yang mengembus Sebuskan NDI NDI Adalah orang-orang Yang Nih Diskusi ya Bukannya Bukannya melabelisasi Bukan Orang yang ingin juga Ambil alih Kemudian berperan Di Zaitun Yang besar itu Sekarang siapa saja Yang ngomong ini Wah wala Yang ketiga Saya Gini deh Intelijen itu hebat Intelijen Indonesia itu Disegani Saya kayak Gak mungkin deh Mereka itu Gak tahu Kalau ternyata NDI Ya kan Gak mungkin Maka timbullah teori Oh jangan-jangan itu Ciptaan Intelijen Lah kalau memang betul Tuduhan mereka Bahwa ini Zaitun adalah Ciptaan Intelijen Kan gak ada hubungan Dengan NDI Gitu Gitu Kira-kira Jadi tuduhan Bahwa dia adalah Membesar-besarkan NDI Gak terbukti Dari mana Dari fenomen yang kita Lihat ini Dari situ Saya mengambil kesimpulan Pertama Jauhlah dari sesat Yang kedua Jauhlah dia dari Sifatnya Anti-Pancasila Yang ketiga Ya teori belakangan Ini Jangan-jangan ada yang Mau merubut zaitun Wajar dong Kalau saya berteori Kan gitu kan Apakah teori saya Betul atau salah Uji saja Silahkan diskusi Pertama dari teori Ekonomi dulu ya Ya Ekonomi simple-simple aja Ini maksud saya Ini kan Pesantan besar Dananya Dari kening Mungkin lebih dari Satu triliun Siapa sih Gak mau mengelola Nah itu aja Sifatnya dulu Ya kan Simpel kan Ini kan teori sederhana Yang kedua Dimana-mana Ada saja Orang yang Sangat Primordialis Terhadap ideologi Yang Dia tekuni Itu misalnya Gontor Misalnya yang paling gampang ya Tahun 67 Ada yang ingin merebut Akhirnya Setiap tahun Saya selama digontor Selama 6 tahun Selalu diperingati Selalu diingatkan Bahwa Gontor ini milik Umat Islam Internasional Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan direbut Jangan diambil Lali Kami tidak punya apa-apa Kiai-nya Gak ingin memperkaya diri sendiri Ustadznya Gak ada yang kaya Ini semua Demi pendidikan Tolong jangan direbut Kami baru masuk Kan gak tau apa-apaan Kok Wagei ngomong begini Baca sejarah Kami suruh baca sejarah Oh ternyata Tahun 67 Saya masuk gontor Tahun 77 Ternyata ingin direbut Oleh sekelompok orang Dari mana Ya nanti gampang dibaca Saya tidak mau disebut disini Tapi kan membawa Aspirasi tertentu Yang menurut mereka ini Gontor berbeda Dengan aspirasi mereka Saya sampaikan ini Untuk menjadi contoh saja Bahwa Gontor waktu itu besar Untuk ukuran zaman itu Ada yang merebut Ada lah Dari berbagai aspek Mau Ideologi Mau ekonomi Mau apapun istilahnya Zaitun juga begitu Teorinya sama Siapa gak ingin Mimpin Zaitun Persenten sebesar itu Tiba-tiba dia Jadi kaya besar Di Zaitun Mengelola harta yang banyak Santri yang banyak Terserah dia Pikiran dia Tersalukan kebanyak Sebanyak mungkin orang Itu kan Abraham Maslow Kan bilang begitu Ya kan Kalau orang udah punya Harta Udah punya sandang Udah punya pangan Kan tinggal aktualisasi diri Kalau gak ada apa Kayak saya ini Saya gak punya pesantren Kalau saya butuh Megaloman saya ini Rebut aja pesantren satu Masuk pesantren Semua gagasan Terpikiran saya Harus sampai kepada orang-orang ini Itu kan megaloman Tapi kan kita bukan megaloman Kan gitu kira-kira Maksud gak teori saya Ada gak orang kayak begitu Banyak Karena itu kita jangan sebut nama Berhenti di teori saja Supaya apa yang kita sampaikan Lewat dialog ini Didengar banyak orang Orang mulai seder-seder Kan Oh Iya Jangan-jangan Gue Kenapa gue demo Jangan-jangan Gue bagian dari orang yang Masuk dalam lingkaran Orang yang Kepengen nih Kan tugas kita Membangunkan orang Yang salah paham Anda semua Kalau Anda Menjadian bagian dari ini Bagian dari Panci Gumilang Panci Gumilang Di dalamnya Misalnya gini Kan yang dulu Di ini itu banyak Dibilang salah satu A Itu Panci Gumilang Yang lainnya banyak Kan yang besar Dia ini saja Yang melalui kekayaan Yang menjadi sheikh Yang menjadi apa dia Yang lainnya mau gak Kalau saya Kalau saya Masuk di Saya mau Menggantikan Panci Gumilang Gantian dong Kita akan dulu Kita sama-sama Underground dulu Di uber-uber Kenapa sekarang Cuma sehat aja Gantian dong Ada priorisasi Lima tahun sekali Ke Apakah sekali Ke Nanti terjadi Oh gak mau Kalau gitu Gue bohongkan aja nih Masuk gak teori Kayak begitu Masuk banget Gitu kan Tapi belum tentu benar Apa yang saya Ngomongkan ini Kenapa saya bisa Ngomong begini Karena di banyak Organisasi Di banyak Paguyuban Ini terjadi Yang kayak begini Kan gampang kita Kopi pasti Ya kan teori itu Ini kan sosiologi Gampang belakang Tapi mungkin aja Ada orang-orangnya Yang masih Menjalankan itu Sehingga kemudian Kan kita juga Maaf ya Mas Almi Kan gak bisa Menutup mata Dengan para korban Yang selalu bilang Mereka itu adalah Korban NI Korban NI Gitu kan Dan sampai sekarang Katanya itu Ada terus Ya Gitu Makanya itu Saya gak tahu banyak Saya sendiri belum pernah Meneliti ini Jadi karena itu Saya punya Tidak punya Kapabilitas yang Mumpuni secara akademis Untuk menjawab Jadi pernah juga ya Pernah Dijemput saya Dari kantor saya Kemudian dibawalah Ke suatu tempat Mendekati Bunga mereka Mata saya ditutup Ya Oleh aktivis N ini Tahun 90-an Waktu itu Kemudian Tapi begini Saya juga berkenalan Dengan orang-orang Yang dulu Yang dulu Dengan rekan baik-baik Mereka menculik saya Dan Saya Ke Markas NII Ini Kalau ini jadi Fakta hukum Saya bisa Begitu dibuka Saya di sebuah rumah kontrakan Udah banyak anak muda Begitu Disusilah saya Saya tentu Bela Pancasila Saya bela Undang-undang 45 Mereka kan ingin Meningkat negara Islam Ya Debat Saya ingat sekali Coba ingat Anda semua ingat Yang pernah Menjemput saya Itu kan Di sampingnya Ada kipas angin Dan saya ngomong Yang berhadapan dengan saya Pertama adalah Musa Mereka manggil Musa Karena Namanya disamarkan Musa kalah Lalu mereka bilang Kita tunggu lagi Ibrahim datang Ibrahim datang Sampai maghrib Diskusi dengan Ibrahim Saya Ya kan Saya sholat maghrib Anda tidak sholat maghrib Waktu itu Memang-memang Begitu Karena menurut mereka Itu periode Mekah Iya periode Mekah Menurut mereka Enggak usah sholat Enggak apa-apa Mereka enggak sholat Buat saya enggak persoalan Allah enggak mati Hanya gara-gara Mereka enggak sholat Saya sholat Setelah itu kita makan Nasi bungkus Kemudian lanjutkan Disusi Ibrahim enggak bisa jawab Pertanyaan saya kalah Saya bilang begini Udah Kalau gitu Jangan yang lain Panggil Adam Kesini Saya bilang Ingat sekali Saya bilang gitu Langsung yang pertama Nabi pertamanya Langsung Saya enggak tahu Apakah ada Dalam diri Ada lemong Saya enggak tahu Panggil yang paling tingginya Panggil Adam Disini Saya bilang Jam 9 kalian lepas saya Dan besoknya saya sakit Karena ada kipas angin disini Gitu kira-kira Jadi Tapi segitu Interaksi saya dengan Dengan NII Tapi lalu Saya berkenalan lah Dengan orang-orang yang Saya tanya juga Ada di whatsapp Ngobrol sampai sekarang Enggak apa-apa Pelajarannya bagus-bagus saja Kayak pelajaran kontor Nah gitu Bahkan ada pelajarannya Menurut saya lebih hebat Dibanding pesantren lain Yaitu diajarkan Kepada mereka Lagu Dengan berbahasa Ibrani Kan keren banget Itu sebetulnya Nabi Bumilang NII dari mana Kalau bahasa Ibrani Diajarkan Lagu-lagu Yahudi Diajarkan Dia minta Supaya dibuka Hubungan diplomatin Dengan Israel Ya kan Nah kalau betul dia NII Misalnya kan Enggak begitu caranya Anda mungkin bisa bertanya Siapa itu kamu pelas Nah itu dah Itu kan sudah Tuduhan Enggak bisa Diskusi Enggak diskusi itu namanya Kalau begitu Yuk cari-cari terus Makanya ngomong Itu ya berdasarkan Fakta-fakta saja Menurut fakta saya Orang kalau sudah Kecintaan kepada Islam Ingin begini negara Islam Biasanya nih Biasanya Ya anti-Yahudi Kan begitu kebanyakan Coba ya kan Ya anti-Kristen Kebanyakan Orang semacam apakah Panjiku bilang Karena kita gak bisa jawab Sudahlah kita berbaik Sangka saja Dia patriotis Yang mencintai Bineka Tunggal Ika Selesai Gak ada sesat Ayo kalau saya ngomong begini Ya kan Gimana cara ngebantahnya Dulu mereka pernah tenggelam Di dalam kegelapan yang luar biasa Jaman jahiliah lah Jaman jahiliah kita ngeri Kalau saya ceritakan Pemisah di mana Berada Gini Saya sekolah di Inggris Ya Dua kali saya sekolah di Inggris Kemudian Riset saya di Amerika Bertemu dengan Komunitas Yahudi Komunitas Kristen di sana Komunitas Islam di Amerika Di pertengahan juga saya Riset dan sebagainya Karena itu Alhamdulillah Allah beri saya rezeki Dalam bentuk itu Dari situ kemudian Saya Setiap kali Saya datang ke negara-negara Tempat saya riset Saya renungkan itu Seandainya saya tinggal di sini Terus saya pelajari Saya senang sejarah Saya pelajari sejarah Masa lalu Karena saya sekolah di Inggris Saya pelajari Masa lalu Inggris Ternyata Inggris itu Tidak Secerah yang sekarang Dalam Inggris Raya Inggris Raya Berarti ada Irlandia Ada Skotlandia Ada Wales Ada England Dulu kerajaan-kerajaan Kerajaan Romawi datang Lalu mereka Adalah pihak pertama Masuk diantara pihak pertama Yang Berinteraksi dengan agama Agama Kristen Kalau begitu Dan karena itu Kemudian Ajaran Kristen Sangat dominan Thomas Aquinas Di sana Itu kan Ajarannya Melanda Inggris Sebagainya Oh mereka religius Tentu saja Bagus Religius Semua bertuhan Ya Sedikit Mereka punya persoalan Kembali kepada Religius Kembali kepada Ajaran Dikodrati Tuhan yang tidak pernah Sama-sama Tidak pernah kita lihat Bersama Itu bagus Menjadi tidak bagus Dimulai ketika Agama gereja Menjadi sangat Dominan Setiap raja Di Scotland Di Hollandia Di West Di England Semua Baru bisa Melaksanakan Ketatanegaraan Setelah Dilantik oleh Gereja Oke Karena itu Dia menjadi sentral Karena dia menjadi sentral Dia menjadi Kaabat Dia menjadi Rujukan Semua Masyarakat Kembali kepada Gereja Sampai pada akhirnya Masyarakat mengatakan Ini ada yang bertentangan Dengan agama Itu sihir Kan kita kira-kira kan Wah kalau begitu sihir Maka dibuatlah Tim investigasi Bayangkan Melakukan Investigasi terhadap Kesesatan orang sihir Gitu gimana caranya Kan hanya Orang Hanya penyihir Yang kenal penyihir Ya kan Ilimnya selalu sama Berarti kan dia harus tahu Kalau enggak Ya cuma Nuduh-nuduh saja Akhirnya Para penyihir yang diduga Sihir itu Ditangkap Atas nama gereja Tangkap Tangkap Dan hukumannya Bukan main Jolah kita baca sejarah Ditaruh Ditumpukan kayu Dibakar hidup Teriak-teriak perempuan Saya enggak salah Enggak salah Dimati dia Gitu kan Ditusuk Dari bawah Wah sebagainya Boleh disiksa Kenapa Di kepala mereka Kalian adalah Juga melakukan Dekadensi kemanusiaan Saya tanya sama Tenong dulu Sebelum saya lanjutkan Saya jatuh cinta nih sama Tenong Ya saya santakan I love you Lalu ditolak Keserahkan saya kan Saya lapor ke gereja Wai gereja Minah disihir dia Dininvestigasi enggak Sesat enggak Sesat Hanya seta Dan saya dan Allah Dan Tuhan yang tahu bahwa saya Dia bukan penyihir Tapi kan cuma terprovokasi Tangkep deh Kemudian disiksa Sampai mati Sekarang kalau mau saya tanya Ada enggak orang-orang begitu Manjigumilang Sama kan Oke sekarang kita kembali Karena gereja ini dominan Penyihir itu banyak Enggak bisa dibuktikan Dibuatlah undang-undang Anti sihir Jadi Inggris itu pernah Buat Kita ini dikatain Terbelakang Sangat agami Sebagainya Mereka pernah Yang lebih Yang lebih Yang lebih Mengalami itu Akhirnya dengan undang-undang ini Semua yang kira-kira Terindikasi Atau masuk dalam Indikator sesat Sesat Masuk Tangkep 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 Gara-gara penyihir Akhirnya apa Baru tahun 2021 Parlemen Inggris Menyesali bahwa mereka Pernah 2021 ya Baru kemarin Baru kemarin Dua tahun lalu Menyesali bahwa Mereka pernah punya Undang-undang kayak begitu Yang enggak masuk di akal Yang berdasarkan undang itu Begitu banyak orang mati Tidak berdosa Dan akhirnya mereka Memberi Anumerta Kepada para penyihir Lebih tepatnya Orang-orang yang dituduh Sebagai penyihir Dia udah mati Baru dia maafkan Sekarang Saya mau tanya Kita mau begitu Coba deh Kita mau begitu Lama-lama nih Kalau kita Lu-lujus Gubernur baru bisa bergerak Kalau ada fatwa Lama-lama kita akan begitu loh Hati-hati Ingat bahwa MUI Dan produk Hukumnya Bukan jadi Sumber hukum Dalam tetang negara kita Dan MUI kan juga Sebenarnya Bukan lembaga negara Tapi juga Dia seperti Organisasi masyarakat Biasa aja Ormas Biasa aja Didirikan oleh Presiden Soeharto Pada tahun 1975 Supaya Tidak kelihatan Ini Supaya kelihatan Adil Maka Waktu itu Pengurusnya diambil Dari setiap Ormas Dan tentara Dan polisi Kan begitu kira-kira Inilah Ayat tahun 75 Indonesia Ayat 45 Undang-undang dasar 45 Kan gitu kira-kira Lah kenapa Ormas yang baru Begini kemudian Hanya gara-gara Menyandang predikat Majlis ulama Kemudian Menjadi segala-galanya Bayangan saya ini Kayak Inggris di Abad pertengahan Tidak begitu dong MUI kan harus Sejajar dengan PGI Dengan Walubi Dan sebagainya Harus setara Tentu Lembaga itu dibutuhkan Secara sosiologi Iya Orang yang butuh hukum Tanya silahkan saja Tapi segedar Produk hukumnya Untuk memuaskan Orang yang bertanya Dia tidak mengikat Pada siapapun Kenapa begitu Karena Islam memang Mengajarkan kita Mandiri dan Powerful Kemerdekaan berpikir Kemerdekaan berpikir Di Gurun Mahsyar Saya berdiri sejajar Dengan Umar bin Khotob Saya berdiri sejajar Dengan Abu Bakara Siddiq Hebatnya Islam Itulah kenapa Saya memeluk Islam Ini agama egaliter Kan itu kira-kira Kita semua Subject Before the law Di Gurun Mahsyar Itu ingat Nah kita Kalau kita sama-sama Subject Before the law Ayo dong Di dunia Jangan saling Merasa Yang paling suci Menyesapkan Iya Ketika dia bilang Oh dia sesat Dia kan pasti Menyakin dia Masuk surga Kan belum tentu Logis gak sih Sebetulnya Di awal saya bilang Sudah carut-marut Sudah heboh Sudah kontroversinya Luar biasa Kalau Mas Elmi sendiri Itu punya Usulan Apa Untuk Bagaimana Supaya Katakanlah Panji Gumilang Dan pesantrennya Itu Tidak menjadi Semacam Korban Dari Katakanlah Pengerahan Masa Berdasarkan laporannya Masuk Apalagi Menko Pulu Mengatakan Sudah ada Indikator 3 Indikator pidana Laksanang saja Cakep Ya Kalaulah Menurut Hukum itu Panji Gumilang Harus ditahan Ditahan Kalau enggak Bukti ya Enggak Pemeriksaan Pemeriksaan awal nih Iya pemeriksaan Oke Kalaupun pada akhirnya Ini saya dua mudrat Betul nih Kalau pada akhirnya Menurut pasal-pasal itu Harus ditahan Tahan Tahanan polisi ya Bukan tahanan penjara Sebagai resi dipis Bukan Tahan polisi Kalau enggak Berarti Kalau dia tidak Dia khawatirkan Kabur keluar negeri Tidak muron sebagainya Tidak mengacau Biarkan dia di zaitun Ya Itu terserah polisi Cepat kerjakan Sesuai prosedurnya Segera Semua hasil penyelidikannya Lapor ke jaksa Supaya P21 istilahnya Ya kan Supaya proses litigasi Segera berlangsung Begitu selesai Segera masuk pengadilan Ayo Kita beradab Karena lembaga pengadilan Adalah Lembaga paling beradab Yang dimiliki umat manusia Ketika Tuhan Tidak turun ke buka bumi Kan gitu ya Tuhan kemudian Memberikan otoritas Divine-nya itu Divine authority-nya Kepada Majelis hakim Ya kan Kenapa majelis Ini namanya Majelis Dia bukan hakim Majelis Majelis itu Terdiri atas Para hakim Ketua Semuanya Ada jaksa penuntut Ada Pembela Pengacara Ada saksi-saksi Apalagi sekarang Medsus menjadi saksi bersama Terbuka Tidak ada permainan Oke Karena itu kebenaran Tidak boleh Lahir dari polisi Apa yang dikatakan polisi Maka disebut Tersangka Baru ter dia Dia belum Belum tentu bersalah Diadil sangat mungkin dia lolos Bahkan polisi saja Yang diberi kemenangan Tidak boleh mengatakan dia bersalah Jaksa Tidak boleh mengatakan bersalah Pengacara Juga begitu Tidak boleh Klaim-klaim Nanti di pengadilan Hanya pengadilan Yang mengatakan Dia bersalah Atau tidak Setelah masuk pengadilan Namanya terdakwa Kan gitu ya Setelah terdakwa Baru terpidana Setelah terpidana pun Dia masuk penjara Sangat mungkin Ditemukan bukti baru Lalu dia direhabilitasi Atau tidak ada bukti baru Dia lalu kemudian Menjadi residivis Kan begitu kira-kira Selesai clear Jadi kebenaran Hanya boleh keluar Dari pengadilan Itulah cara Paling beradab Saya ingin beri contoh Pemisah dimanapun Ada beradab Mari contoh Kasus Diturunkannya Surat Anissa 124 Kalau saya tidak salah Ayat ya Tapi begini Ini cerita tentu Nah Tuh maha itu orang Arab Suatu ketika Di Madinah Siang hari Dia mencuri Yang dicuri Baju perang Karena baju perang berat Tiba-tiba Orang di pasar Memergoki dia Maling Maling Dia bingung Dia lempar Barang bukti itu Ke sebuah rumah Yang penting sebarang saja Ternyata rumah Yahudi Milik Yahudi Ingat ya Berarti rumah Yahudi Ada di Madinah Bersama Di samping rumah Rasulullah Rasulullah sedang tidur siang Nah kemudian Rasulullah bangun Ada apa ini Ya Rasulullah Ada pencuri Siapa pencurinya Yahudi Rasulullah Ketika itu Senang Karena pencurinya Yahudi Yahudi minoritas Kalaupun diputusan Tidak banyak reaksi Ya sudah Aman Aman Oke Yahudi ini segera dihukum Tapi ada satu Yang tidak ikhlas Tidak ridok Dengan keputusan Rasulullah Muhammad Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dia utus Jibril Katakan kepada Kekasihku Bahwa keputusan Sangat salah Jibril Bersihkan Ya Rasulullah Keputusan Anda itu salah Ya kan Ingat Jangan sampai kamu Terprovokasi oleh Kamu sendiri Kan Tuhmah orang Arab Muslim Ini keajilan yang harus Kamu prioritaskan Bukan Arab Bukan Islam Itu kira-kira Siapa Jibril mengatakan Ternyata Pencurinya adalah Tuhmah Maka turunlah Ayat ini Dan ayat berikutnya Allah Rasulullah Diminta untuk beristikbar Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Hebat gak Jadi sejak awal Nabi saja Bukan kebenaran Nabi loh Ya kan Tapan kebenarannya Setelah Nabi Buka perkara Mana saksi-saksi Mana tuntutan Ini pengadilan Namanya Kalau Islam Sudah mengajaran Kayak begini Ayo dong Kita kembali Kepada ajaran Rasulullah Jangan Cuit-cuit di Twitter Cuit di sini Jangan Itu cara saya Tidak beradab Kita kembali Kepada adab Rasulullah Saja Memang begitu Pemirsa di mana-mana Berada Pertama Saya berharap Tidak ada salah paham Dari apa yang saya Sampaikan Siang ini Bersama Tehnong Karena apa yang saya Sampaikan ini Sebetulnya Kecintaan saya Kepada Islam Islam mengajarnya Kepada kita Menjadi Orang-orang yang Beradab Itulah sebabnya Rasulullah Membangun Yasrib Lalu menamakan Kota yang Beliau Bangun Sebagai Al-Madinah Al-Madinah Itu adalah Peradaban Al-Munawar Secara terang Benerang Karena apa Semua Segala sesuatu Dimulai dari Penegangan hukum Rasulullah Datang Membawa Syihat Islam Tapi begitu Beliau Memimpin Madinah Beliau Lihat Situasi Geopolitiknya Ketika itu Ada Yahudi Ada Nasarani Saling bertikai Ada Suku Aus Suku Hadrat Saling bertikai Ada Ansar Ada Muhajirin Ada potensi Bertikai Maka beliau Tidak mendirikan Negara Islam Sebab Kalau beliau Mendirikan Islam Yahudi Akan curiga Kristen Akan curiga Sada akan curiga Maka yang beliau Pilih adalah Ayo duduk bersama Kita buat apa nih Dibuatlah Piagam Madinah Konstitusi bersama Undang-undang 45 Kalau di Indonesia Kan gitu ya Kesepakatan bersama Nah Maka Berdasarkan kesepakatan Piagam Madinah Semua Kejadian di Madinah Ketika itu Dirujuk kepada Piagam Madinah Suatu ketika Salah satu Klosul disitu Ada menyatakan bahwa Siapa saja yang tinggal Liasin di Madinah Kalau keluar Harus izin Rasulullah Sebagai panglima tertinggi Ada yang keluar dari Madinah Orang ini ternyata Pergok oleh patroli Diperiksa Arab Ditanya agamanya Islam Ya Tapi tetap dibawa Apa yang terjadi Diperlakukan sama Dihukum Harus Kalau tidak dihukum Maka yang Yahudi akan curiga Oh Muhammad Punya preferensi Kepada Diskriminatif Diskriminatif Yang Nasar ini Akan berlangsung begitu Tapi begitu Rasulullah Menegangkan hukum Semua percaya Trust Sekarang negara kita Jujur sebegitu Mestinya Itu negara hukum Yang kedua Marilah Kita mengendalikan diri Untuk tidak segera Memberi label Sesat kepada orang lain Menghakimi Menghakimi orang lain Karena Islam Mengajarkan Walata Ziruwa Ziratun Wizra Ukroh Seseorang tidak menanggung Beban dosa orang lain Itu artinya kita setara Kalau kita setara Berarti kita sama-sama Akan diadili Di gurun masyar Sebelum pengadilan berlangsung Mari Kita di dunia ini Menahan diri Untuk tidak menjadi Tuhan Karena hanya Tuhan Yang mengedili nanti Hakimnya Tuhan Kenapa kita jadi Hakim di dunia Yang ketiga Dalam proses Kasus Ziratun Cepat Ambil alih Penanggalannya Segera oleh polisi Bukan oleh TNI Bukan oleh Hansib Bukan oleh Ormas Termasuk oleh MUI Tapi polisi Karena itu kesepakatan kita Kan waktu kita Bangun negara Kesepakatan begitu Kalau ada Terjadi kerusaha Antar warga Polisi Yang nangani Kalau kita diserang warga orang lain Tentara Kan begitu Itu sudah kita sepakati Sekarang kenapa Lembaga-lembaga tertentu Yang mengambil alih Perundak hukum Dan keempat Mudah-mudahan Dengan obrolan yang ringan ini Semua tercerahkan Hati bening Hati legowo Hati adem tenteran Dan kita bangun Indonesia Menjadi Republik Indonesia Yang sejuk Damai Di tengah Kebindekaan Mie Terima kasih Terima kasih.